Anak muda ini, anak muda perlu segera dinikahkan. Ibu-ibu gini, punya anak. Biasanya anak-anak itu berbeda-beda karakternya. Kalau ada anak-anak yang kita lihat kebutuhan kepada lawan jenisnya besar. Kebutuhan kepada lawan jenisnya besar. Kelihatan kalau perempuan mungkin lebih genit, mungkin kalau laki-laki seperti apalah ya bahasanya. Pokoknya kita lihat anak ini agak berbeda. Kita sudah coba didik agama segala tapi kayaknya dia terlalu lincah, cenderung kepada lawan jenis ini besar. Nikahkan segera. Oh belum aja ijazahnya Ustaz, mau diapain ijazah itu. Mau dipaksain ada ijazah sementara nanti dia bergaul bebas, salah pemahaman itu. Tidak boleh, kecuali dia bisa ngontrol diri. Kita berhasil membentuk dia pribadi yang tenang, bisa ngontrol itu lain. Kalau enggak jangan, karena selama anak belum menikah yang bertanggung jawab siapa? Orang tua, kita yang nanggung itu. Kalau saya bilang sama istri saya, saya pribadi. Anak saya Alhamdulillah ada beberapa orang perempuan. Saya bilang anak-anak ini kalau besar, saya yang akan menentukan keputusan karena saya walinya. Sah pernikahan dia atau tidak di tangan saya. Jangan kamu campurin urusan pernikahan. Kamu boleh berikan masukan. Karena banyak kasus, ayahnya enggak setuju. Ibunya ribut, enggak apa-apa, nikah paksa. Apa yang terjadi? Dihapus dari keluarga lah, inilah. Melanggar. Nabi suruh nikah dengan izin wali. Ibu-ibu jangan campurin, ayahnya enggak setuju sudah. Terima anak. Memang hukum Allah begitu, kalau mau lebih tenang ya. Ibu enggak menanggung, ibu enggak keluar dari kapasitasnya ibu. Kapan ibu paksain anaknya nikah tanpa izin ayahnya. Ibu harus menyiapkan ekstra waktu. Menjadi pengganti ayahnya. Kapan dia ribut sama suaminya, dia akan datang ke ibu. Oh, akan ribut. Mestinya ayahnya yang hadapin tuh. Wali gunanya untuk apa? Membela si perempuan. Makanya bodoh kalau ada perempuan nikah tanpa wali. Nabi SAW mengatakan wanita siapapun yang menikahkan diri tanpa walinya, nikahnya batal, batal, batal. Enggak bisa. Untuk apa wali bagi wanita? Supaya laki-laki yang sedang melamar dia, tahu ini orang ini punya laki-laki juga di belakangnya. Itu demi kebaikan buat dia sebenarnya. Ada masalah kembali ke ayah yang mecahin masalah itu. Jangan ibu masuk ke batasan lahannya si ayah ini, enggak boleh. Nanti ibu harus menyiapkan ekstra waktu, ekstra macam-macam. Untuk apa? Kita sendiri masih punya banyak kegiatan seharian nih. Kan gitu? Saya bilang kalau ada anak-anak ini, saya bilang sama istri saya, yang saya lihat butuh untuk menikah, saya enggak butuh ijazahnya. Lebih baik bagi saya pribadi, coba ibu renungin ya, jangan dipaksakan bukan sebuah ini istihad saya. Saya bilang saya lebih baik mendatangkan sepiring buat anak mantu saya di atas meja saya, sehingga anak saya aman dibandingkan saya biarkan dia bergaul bebas. Ada banyak keluhan masuk ke HP saya soalnya. Ada mahasiswa-mahasiswa yang mengatakan, Ustadz, kami ini sudah kena fitnah di kampus, enggak bisa tahan syahwat. Ada yang terus terang bahasa sama saya laki-laki. Setiap lihat perempuan saya terganggu, akhirnya saya sering onani bahasanya. Ini bahasa vulgar dia ya, tapi saya sampaikan agar kita paham. Ternyata ada anak-anak yang tidak bisa lagi membahasakan ke orang tuanya. Mau bicara nikah? Mana bisa kau nikah? Kau mau berikan makan apa orang? Loh, subhanallah. Emang Anda enggak bisa berikan makan anak mantunya? Sambil dibuatin program. Sambil dibuatin program setelah itu. Program apa, diberikan modal, tapi anak ini sudah aman, tanggung jawab kita aman. Perhatikan hadis Nabi ya. Siapa yang membina anaknya sampai menikah, baginya surga. Hadis ini. Artinya apa? Tugas kita sampai menikah. Jangan disembarangin gitu. Kesian loh. Kadang-kadang terutama anak laki-laki umumnya. Anak perempuan biasanya masih dilepas oleh orang tuanya. Anak laki-laki dibiarin. Nanti sudah sarjana nih. Umurnya sudah 25 tahun. Nanti nak, tunggu dulu punya rumah. Tunggu dulu punya mobil. Ini umur berapa mau menikah? Kebutuhan biologis dia enggak bisa dibendung. Enggak bisa dibendung. Itu sudah fitrah. Ini egois nih orang tuanya seperti ini. Enggak boleh. Biarin menikah. Nanti sekolahnya enggak selesai. Siapa yang bilang? Saya tahu ada teman-teman saya. Menikah waktu kami masih mahasiswa di Madinah. Selesai itu. Prestasinya bagus. Kuliah di Madinah istrinya dibawa. Bahkan ada yang sampai selesai satu itu punya anak di kota Madinah. Ada. Tapi enggak ada masalah buat mereka. Cuma hidupnya jauh lebih tentram. Ada banyak kasus waktu saya berikan masukan jemaah saya. Nikahkan anak-anak. Baik Ustaz belum punya kerjaan. Anda punya pendapatan enggak punya? Baik. Ini cari anak yang sepadan. Yang bisa menikah dengan anak kita. Yang bisa bimbing. Sepadan sama dia lah. Bisa sefaham. Sebahasa. Insya Allah berdoa sama Allah. Allah akan tuntun. Setelah itu kita buatin program. Buatin program. Banyak yang ikutin ini. Akhirnya berhasil. Anak mantunya diikutkan di perusahaannya. Kerja daripada orang lain. Baik. Kasih gaji orang ini. Ajarkan dia. Akhirnya betul-betul berjalan. Dan hampir semuanya berhasil. Tidak ada masalah. Gitu kan. Ini kadang-kadang masalah sepela. Cuma banyak mengganggu kehidupan orang. Dalam rumah tangganya. Tapi dia tidak faham. Kan gitu. Jadi menerlambatkan pernikahan. Anak-anak yang sudah cenderung dengan lawan jenis. Perbuatan yang akan membuat banyak tambahan PR buat kita. Kita harus hati-hati. Luar biasa. HP-nya belum yang telpon-telponan. Belum yang nonton film. Tidak benar. Belum ini. Karena dia tidak bisa kontrol itu. Kenapa tidak dinikahkan? Ada subhanallah. Orang tua berhasil menikahkan. Anaknya masih muda. Begitu menikah. Anak laki-lakinya. Dia bilang sama saya. Ustaz. Anak laki-laki saya ini dulunya kayak anak-anak. Setelah saya nikahkan. Dia merasa punya istri. Punya tanggung jawab. Langsung jadi dewasa. Berubah total. Anak laki-laki itu. Tiba-tiba langsung kayak bijaksana. Ngomongnya bisa diatur. Ternyata pernikahan merubah hidup dia. Dan itu fakta lapangan ibu-ibu sekalian. Tidak boleh kita membangkang. Kalau ibu membangkang tentang poin ini. Keluar dari jalur. Akhirnya memaksa anak kita terjerumus seperti umumnya sekarang anak-anak. Iya, dia. Dia berkedok. Iya, iya. Iya, tapi di belakang perbuatannya luar biasa. Perbuatannya luar biasa. Perbuatan yang salah semua. Mabuk-mabukanlah sama perempuan tidak benar. Ada bahkan karena dibiarkan tidak menikah. Kena penyakit. Naudu billah. Penyakit AIDS. Penyakit ini. Penyakit macam-macam. Kenapa dia tidak bisa kontrol dirinya? Jadi perintah Nabi SAW untuk menikahkan anak muda. Adalah kata rahasia perbaikan kehidupan sosial. Dan yang masyarakatnya akan baik. Sekali lagi, kalau anak kita memang bisa kontrol, dia sampai sarjana memang dia masih tenang. Kita lihat bisa kecenderungan, tidak ada masalah. Alhamdulillah, gitu kan. Saya bicara ini yang sudah tidak bisa dikontrol. Maka solusinya adalah pernikahan. Ini juga diambil daripada sabda Nabi SAW tadi. Wahai sekalian anak-anak muda. Generasi muda. Saya tidak bicara menikah kecil, ya. Saya bicara menikah muda. Beda. Jadi menikahkan anak-anak kita yang muda, yang muda itu dari balik ke atas, gitu kan. Saya sudah kasih tadi tolok ukurnya. Jadi memang dia sudah dewasa, sudah bisa membimbing, sudah bisa dan segalanya itu seterusnya.